Halo Bapak Ibu sekalian Ratusan mahasiswa sekolah tinggi agama Islam di Pasaman Barat mengikuti sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Pasalnya, di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial mahasiswa sangat rawan terjerat oleh Undang-Undang tersebut Inti dari pemaparan jaksa adalah mahasiswa harus pijak menggunakan media sosial sehingga tidak terjerat Undang-Undang ITE Menurut salah seorang mahasiswa, kegiatan jaksa masuk kampus ini sangat bermanfaat bagi mereka Pasalnya, hampir seluruh mahasiswa menggunakan media sosial Dengan sosialisasi ini, mereka jadi tahu apa saja yang boleh atau tidak boleh diposting di media sosial Selain itu, sosialisasi ini juga tidak mereka temukan di mata kuliah di kampus Pasalnya, jurusan mereka mengarah ke bidang pendidikan Kedatangan Kejari Pasaman Barat ini membawa manfaat yang sangat besar bagi kami Yang pertama, kami dapat ilmu yang tidak ada pada mata kuliah tersebut Yang kedua, dari Kejari Pasaman Barat ini kami mendapat pengetahuan yang tidak ada dari mata kuliah sebagaimana dari beberapa jurusan tersebut adalah ilmu-ilmu mengenai tentang media sosial apalagi kita ini di zaman milenial atau zaman Z Kejari Pasaman Barat, M. Yusuf Putra mengaku pemahaman tentang Undang-Undang ITE sangat penting karena hampir semua kegiatan berkaitan dengan internet terutama mahasiswa dan generasi muda Bahkan satu orang bisa memiliki beberapa akun medsos dan sangat rawan terjerat ITE jika tidak memahaminya Melaksanakan kegiatan jaksa menyapa jaksa masuk kampus yang pada pokoknya adalah kegiatan edukatif penyuluhan hukum dengan model gaya milenial jadi talk show talk show, hybrid, live IG, live Youtube dan kemudian juga live Zoom seperti itu temannya tentang sadar dan cerdas di era digital Setelah menggelar sosialisasi dan gelar wicara mahasiswa diminta menjadi pelopor pencegahan pelanggaran Undang-Undang ITE di lingkungan tempat tinggalnya karena saat ini hampir semua orang terkoneksi dengan media sosial Safa Tululu melaporkan dari Pasaman Barat